Pemirsa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para petani ternak di Aceh, Dinas Peternakan Aceh melakukan berbagai program pembangunan di bidang peternakan dan tidak hanya melalui pembangunan sarana dan prasarana saja, namun peningkatan sumber daya manusia menjadi prioritas yang utama. Dinas Peternakan Aceh terus meningkatkan pendapatan bagi petani ternak dan di sisi lain terpenuhinya kebutuhan produksi peternakan bagi masyarakat luas. Dinas Peternakan Aceh setiap tahunnya mendidik para kader peternakan mandiri yang dilatih pada UPTD inseminasi, buatan, dan inkubator yang berasal dari seluruh kabupaten kota di Aceh. Para kader peternakan dilatih dengan dibekali berbagai pengetahuan bidang peternakan, memberikan inkubasi peternakan bagi generasi muda yang putus sekolah maupun perusahaan untuk menjadi pengusaha mandiri di bidang peternakan, pembentukan fasilitator peternakan, penetapan komoditi dan kelayakan usaha peternak, melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap masing-masing unit usaha untuk dikembangkan di tengah-tengah masyarakat. Pola pelatihan dengan proses belajar mengajar program pendidikan yang dilaksanakan dengan format 30% teori dan 70% praktek. Pelatihan kader peternakan gelombang ke-2 tahun 2018 secara resmi ditutup oleh Kepala UPTDIB dan Inkubator Ilyas Basah dan kepada kader diharapkan untuk selalu mengaplikasikan ilmu yang sudah dibekali oleh para instruktur agar diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Anak-anak ini berakhir pada hari ini. Anak-anak kader peternakan ini berjumlah 30 orang dalam kader-kada ke-2 ini. Kami dari dinas peternakan mengharapkan kepada anak-anak ini dapat membakti kepada masyarakat di kemudian hari sepulang dari sini. Insya Allah semua proses permasalahan yang ada di desanya masing-masing bisa terlaksana dengan baik di desanya. Karena mereka ini sudah lama menuntut ilmu di sini khususnya di bidang peternakan untuk mengabdi dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi harapan kami dari dinas peternakan ini kepada kader siswa kita sepulang dari sini bisa mengayumi ilmu masyarakat sesuai dengan ilmu yang telah diterima di peternakan ini. Itu harapan-harapan kami yang paling pokok. Kami harapkan dapat membimbing masyarakat atau generasi muda yang ada paling tidak di desanya masing-masing. Ketua Panitia Pelaksana Insinyur Herlina mengatakan jumlah kader peternakan angkatan ke-2 ini sebanyak 60 orang. Para kader dilatih di UPTD Peternakan Sare selama 4 bulan dengan materi pelatihan yaitu materi inti ilmu kesehatan hewan, ilmu makanan ternak unggas, dan ilmu reproduksi ternak. Juga praktek lapangan di Medan Sumatera Utara. Dari 30 peserta yang dilatih ditetapkan sebagai kader peternakan yang berprestasi, juara 1 diraih oleh Khairul Naya, juara 2 Agus Supatra, dan juara 3 Mokhtariza. Dan masing-masing diberikan dana pembinaan sebesar 10 juta rupiah untuk juara 1, juara 2 9 juta rupiah, dan juara ketiga 8 juta rupiah. Dan kepada kader peternakan pihak UPTDIB dan inkubator juga diserahkan peralatan inseminasi buatan dan kesehatan hewan. Saya selamat di sini, kita berkumpul, semua kawan-kawan berkumpul UPTDIB dan inkubator ini untuk menuntut ilmu tentang peternakan di mana dulunya kita hanya mengenal, hanya sebatas, hanya kalau pelihara, ya pelihara sebatas saja. Di sini kita mengetahui cara penyelitikan, cara pengobatan, cara pemeliharaan yang benar, cara inseminasi, manajemen pemeliharaannya, ya sehingga ilmu yang didapat ini tidak putus di sini saja. Dia dapat diaplikasikan di desa masing-masing, khususnya di tempat tinggal masing-masing. Insya Allah saya akan memperbaiki beberapa sapi yang mungkin berkeliaran sama-sama masyarakat untuk pengaklian kepada masyarakat, memberikan arahan-arahan agar menjaga sapinya agar lebih baik lagi, menjaga kesehatan hewannya agar lebih baik lagi, dan bagaimana cara mengobati hewan secara intensif. Untuk mengembangkan dunia peternakan di Aceh haruslah ditingkatkan dan dikembangkan secara terus-menerus, karena akan memberikan kontribusi terhadap program pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan petani ternak di Aceh. Tim Liputan, Aceh TV